Pemerintah Kota Balikpapan mewajibkan seluruh pengunjung yang masuk melalui jalur udara agar melengkapi diri dengan surat keterangan hasil pemeriksaan rapid antigen. Ketentuan ini sudah mulai diberlakukan di terminal kedatangan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan sejak Senin 4 Januari 2020. Langkah ini dilakukan untuk menekan jumlah kasus COVID-19 di Kota Balikpapan. Perangkatan melalui Angkasa Pura, Jakarta, Surabaya, Palu, Jogja, lagi dari Berau, dari beberapa daerah begitu, yang mereka yang masuk ke Balikpapan melalui jalur udara harus menggunakan rapid antigen. Untuk jalur udara apa? Jalur udara nanti belum kita putuskan masih akan dibahas lagi. Jalur udara dulu yang kita pakai, mulai hari Senin. Jalur ke Balikpapan maka semua jalur udara yang masuk ke Bandara Balikpapan maka harus menggunakan rapid antigen. Sementara untuk penerapan rapid antigen bagi pendatang yang masuk melalui jalur laut hingga saat ini masih dalam tahap kajian. Iskandar Ambirdahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Bang Papan, Kalimantan Timur. Bang Papan,�rokeizen, Kompas TVresi, Rakata, Surabaya Buhuna, Kompas TV, Kompas TV Amerima, Kayanda responsible for kepenting bagi pendatang yang di seolah-aluluri-luku. Meraka seolah-aluluri yang sedang-alulasi.